Apakah dua pemain keturunan ini calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya? Simak berita selengkapnya. Dua pemain keturunan disebut-sebut bakal menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya. Kedua pemain yang dimaksud adalah Jens Raven dan Calvin Verdong. Shin Taeyong memposting foto bersama Calvin Verdong usai pertandingan NAC Nijmegen vs SC Hirenveen di lanjutan Liga Belanda 2023-2024 akhir pekan kemarin. Shin Taeyong sendiri awalnya menyaksikan laga tersebut untuk memantau dia pemain Timnas Indonesia yakni Nathan Chua on Dan from Haya yang memperkuat si Hirenveen. Menonton dua pertandingan terakhir di Belanda. Apakah kami akan menemukan pemain baru kali ini? Tanya Shin Taeyong dalam unggahan terbarunya di Instagram, sembari membagikan sejumlah momen termasuk foto bareng dengan Calvin Verdong. Pada kesempatan lain, pelatih asal Korea Selatan itu terlihat berfoto dengan pemain door direct U21, Jens Raven. Pada unggahan foto itu juga terlihat salah satu striker keturunan Timnas Indonesia, Rafael Struik. Banyak yang beranggapan postingan Shin Taeyong tadi sebagai isyarat Jens Raven akan bergabung ke Timnas Indonesia. Jens Raven sendiri memang merupakan salah satu striker yang cukup produktif di Liga Belanda dengan torehan 6 gol dari 13 pertandingan bersama door direct U21. Tak heran kalau rumor mengenai bergabungnya Jens Raven ke Timnas Indonesia ramai dibicarakan netizen tanah air. Tidak bisa dipungkiri, meski sudah diperkuat sejumlah pemain keturunan, saat ini skuad Garuda masih membutuhkan sosok striker tajam untuk menambah daya gedor di lini serang mereka. Terima kasih sudah bergabung dan sampai jumpa di video selanjutnya.